Intro Halo, selamat pagi Ibu Bersa. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat, dimanapun kapanpun Anda berada. Senang sekali, saya Oke Desandi kembali menyapa Anda dalam program iBreak, tapi bukan di studio. Saat ini kami berada di Kayu Tangan Heritage Kota Malang, Jawa Timur. Kayu Tangan Heritage ini dibangun oleh pemerintah Kota Malang dengan semangat untuk merubah kawasan kumuh yang ada di jantung Kota Malang. Lebih dari itu, memakan anggaran puluhan miliar rupiah. Baik dari kementerian PUPR ataupun di dasar kait di Kota Malang, Kayu Tangan Heritage diharapkan bisa memberikan dapat positif, khususnya bagi ekonomi kreatif. Baik untuk warga yang tinggal di sekitar Kayu Tangan Heritage atau di keluaran kauman, ataupun warga Kota Malang secara umum. Kampung Kayu Tangan menjadi suatu kawasan dengan bangunan heritage berasitektur kolonial Belanda, mulai dari rumah tinggal, rumah makan, sekolah, pertokoan, maupun perkantoran. Berangkat dari kondisi kumuh Kampung Kayu Tangan, pemerintah Kota Malang bersama warga menginisiasi manajemen pengelolaan berbasis masyarakat dalam bentuk Pogdarwis untuk mengembangkan Kampung Heritage Kayu Tangan. Keberadaan kampung tematik Kayu Tangan memberikan peluang usaha baru yang dapat mendokrak pertumbuhan perekonomian warga sekitar. Orang yang memang bermukim di sini dan menyambut dengan adanya Kampung Usata, pasti akan berubah ekonominya. Yang seperti saya, sudah tidak bekerja, sudah pensiun, tapi begitu kampungnya dari Kampung Usata, saya mendapatkan penghasilan kembali. Pastinya setelah Kampung kami dibuka menjadi destinasi usata, perubahan terbesar adalah dari segi ekonomi. Jadi dari warga biasa akhirnya menjadi pelaku-pelaku usaha, kemudian rumah-rumah biasa menjadi rumah-rumah usaha. Kemudian sosial budayanya adalah kita lebih care, lebih aware tentang kebersihan. Saya bersyukur karena saat berkunjung ke Kota Malang, saya berkesempatan langsung dijamu oleh PJ Wali Kota Malang, Bapak Wahyu Hidayat, sebalik menikmati syahdilnya Kota Malang dari Balkon Balai Kota Malang. Tak hanya itu, saya juga mengajak beliau untuk berbincang-bincang terkait perkembangan ekonomi kreatif di Kota Malang. Pemirsa bersama saya Oki Arisandi, kalau tadi kita jalan-jalan di Kayu Tangan Heritage atau di kawasan Kampung Kayu Tangan, ada di Kelurahan Kauman Kota Malang. Nah sekarang, saya sudah berada di Balkon Balai Kota Malang dan sudah bersama saya, Bapak Doktor Insinyur Wahyu Hidayat, MM, PJ Wali Kota Malang. Selamat pagi Pak Wali. Selamat pagi, Sam Oki. Saya panggil Sam Oki ya. Siap, itu khasnya Kota Malang memang, Wala Wali. Ya, supaya Malangnya kental ya, Sam Oki. Siap. Selamat pagi. Pak Wali, kabar sehat? Alhamdulillah, sehat dan sehat juga ya, Sam Oki ya. Alhamdulillah, sehat. Saya lihat senyumnya Pak Wali ini semakin merekah, karena saya ingat betul tanggal 31 April ini menjadi tanggal spesial bagi warga Kota Malang, ulang tahun Kota Malang ke-110. Betul ini kan Pak Wali? Tanggal 1 April. 1 April? 1 April. Jadi ini ulang tahun ke-110 yang saya dengar-dengar juga dapat hadiah ulang tahun spesial. Ya. Karena di awal bulan Mei, Wali Kota Malang mendapatkan penghargaan langsung yang diserahkan oleh Presiden dan juga Wakil Presiden dalam rangka untuk perencanaan pembangunan kota. Bahkan terbaik pertama. Terbaik keduanya ada Kota Palu dan ketiga ada Kota Metro. Nah, ini juga berkaitan dengan Kota Malang yang tentu perlu diapresiasi. Bagaimana perasaannya Pak Wali menerima penghargaan perencanaan pembangunan terbaik di Indonesia? Ya, luar biasa. Dan ini merupakan kedu spesial dalam rangka hari ulang tahun Kota Malang yang ke-110. Dan ini adalah perjuangan dari teman-teman, masyarakat Kota Malang berkat dukungan dan partisipasi yang baik karena terkait dengan penghargaan terbaik pertama untuk perencanaan pembangunan daerah yang diberikan oleh Bapak Presiden dan Bapak Presiden kemarin. Itu adalah bentuk kolaborasi dan juga bentuk sinergitas. Dan ini adalah kaitannya juga dengan tema Kota Malang dalam hari jadi yang ke-110 ini adalah berselaras untuk Kota Malang berkelas. Dan inilah bentuk berselaras itu Samoki. Akhirnya mendapatkan suatu hasil menjadi Kota Malang yang berkelas. Berkelas itu mendapatkan sesuatu penghargaan prestasi yang baik. Ya Alhamdulillah. Dan ini luar biasa. Saya terima kasih kepada Kera-Kera Ngalang. Kemudian teman-teman UPT yang sudah bekerja keras selama ini. Karena proses untuk penilaian ini Samoki tidak mudah dan sangat detil dan kuat sekali. Penilaiannya, tahapannya tidaknya melihat, datang tidak. Jadi saya hampir 4 jam disidang oleh tim juri untuk bisa memberikan satu bentuk pemaparan terkait dengan perencanaan pembangunan daerah di Kota Malang. Itu Samoki. Siap, tentu penghargaan ini juga menjadi salah satu bentuk motivasi baik kepada pemerintah warga Kota Malang ataupun warganya di mana bisa menjaga dan juga terus memberdayakan Kota Malang semakin berkelas sesuai dengan temanya. Berselaras untuk Kota Malang yang semakin berkelas. Salah satunya dibuktikan dengan penghargaan yang diterima langsung diberikan oleh Presiden dan Wakil Presiden untuk Kota Malang sebagai terbaik pertama. Itu dalam rangka yang jenilai adalah kayu tangan heritage, Pak Walingi. Ya, satu lokusnya adalah kayu tangan heritage. Tetapi dalam konsep makronya, itu adalah perencanaan pembangunan daerah yang tahapan-tahapannya sudah kita mulai. Mulai dari bottom-up planning dengan top-down. Nah, dari situlah kita kemas bentuk real dari perencanaan itu kita ambil lokusnya adalah kayu tangan heritage. Kayu tangan heritage adalah sebagai bentuk fakta bahwa bagaimana kita merealisaksikan konsep-konsep perencanaan yang terintegrasi, yang berselaras tadi itu. Nah, memang betul apa yang dikatakan Pak Wali bahwa hari ini Kota Malang semakin berkelas. Saya sudah membuktikannya sendiri, Pak Wali. Karena saya berkunjung ke kayu tangan heritage, memang warganya betul-betul semakin berkelas. Berkelasnya dalam arti adalah di mana mereka sadar betul bahwa kampung mereka sudah dikenal masyarakat, sudah menjadi destinasi wisata, mereka benar-benar menjaga kebersihannya. Bahkan dengan melihat satu sampah itu kayaknya nggak perlu nunggu nanti-nanti. Saat itu juga langsung dilakukan. Nah, butuh waktu berapa lama Pak Wali untuk menumbuhkan kesadaran untuk saling menjaga. Awal tersebut, memang kawasan kayu tangan heritage adalah kawasan umum. Iya, iya. Samuti. Kemudian, kita coba dengan pemberdayaan masyarakat, kita libatkan masyarakat, dan kita duduk bersama dengan masyarakat. Mari kita rencanakan satu kawasan heritage, kayak kawasan cagar budaya, adalah peninggalan kolonial yang selama ini sebetulnya kualitas bangunannya masih bagus, tetapi kawasannya masih kumuh. Nah, akhirnya kita mencoba duduk bersama. Dengan duduk bersama ini, kita lebatkan mereka, ayo, yopo enayin. Nah, akhirnya mereka ada satu kesadaran, bersama-sama dengan kami, sama-sama kita mewujudkan kayu tangan heritage. Dan hal berilah, Samungki, kawasan kumuh yang terkurang itu 18,6 persen dari kayu tangan heritage ini, yang sudah akhirnya menjadi satu kawasan kayu tangan heritage. Saya ingat, Samungki, kemarin pada saat kami telah menerima piala ataupun ngargaan dari PPT terbaik, satu disebutnya Pak Presiden. Pak Presiden datang ke stand kami, stand Kota Malang, langsung datang kepada saya, langsung menanyakan, di Pak Wali, ini bagaimana ini kayu tangan heritage? Kota Malang bisa menjadi satu dapurkan terbaik. Dan ini baru pertama kali yang diserahkan oleh Pak Presiden. Ya, Alhamdulillah kami ceritakan salah satunya sebetulnya. Ini adalah kolaborasi bersama antara masyarakat, kemudian kami, kemudian dengan semua komoditas, akhirnya kita membentuk Pogdarwis, kelompok sadar wisata, dan akhirnya kita kelola. Tahapan-tahapan memang tidak mudah. Ketahap kita memberikan satu pengenalan. Dan Alhamdulillah, kunjungan wisata yang ada di kayu tangan heritage, saya harus terlaluan, itu meningkat 120 persen. 120 persen, baik. Itulah peningkatan yang sangat signifikan. Dan mereka akhirnya ada dampak multifire efek yang diterima oleh masyarakat sekitar situ, terutama dari perekonomian. Investor saja yang masuk di sana, itu ada sekitar 118 investor yang masuk. Ada beberapa tenang-tenang juga yang ada di kayu tangan. Itulah yang nampak positifnya. Nyonsew, saya potong dulu Pak Wali, kita harus tidak sejenak, karena tadi dikatakan Pak Wali bahwa untuk perputaran ekonomi, bahkan sudah naik 120 persen, ada 100 lebih investor yang masuk ke sana. Nah, ini kita perlu gali. Seberapa besar dampak yang diberikan oleh penetapan kawasan kayu tangan heritage kepada masyarakat di sekitarnya secara khusus, ataupun umumnya warga kota Malang secara keseluruhan. Jangan kemana-mana, kami segera kembali sesaat lagi. Kita kembali ke topik perbincangan terkait dengan bagaimana menumbuhkan ekonomi kreatif di kota Malang, Pak Wali. Emang satu di antaranya adalah melalui kayu tangan heritage. Tapi, lebih dari itu Pak Wali. Pertama, seberapa besar dampak dari penetapan kayu tangan heritage? Mulai dari aktifasi awal pada tahun 2021, bahkan sempat terkendala masalah pandemi COVID-19. Nah, hingga hari ini apa dampak terbesar dari penetapan tersebut, Pak Wali? Ya. Ekonomi kreatif itu menjadi salah satu ikon. Karena dalam RPD di tahun 2024, ternyata pembangunan daerah, salah satu sektornya adalah ekonomi kreatif. Dan, saya setelah dilantik berdasarkan surat keputusan dari Bapak Menteri Dalam Negeri, bahwa salah satu tugas saya, selain kami, NMT, menjalankan tugas sebagai untuk menurunkan stunting, mendalian inflasi, pelayanan publik, dan pemisgaran ekstrim. Ditambah satu lagi, yaitu terkait dengan ekonomi kreatif. Jadi, ada empat sehat, lima sempurna. Nah, ekonomi kreatif ini, ini memang luar biasa di Kota Malang. Kenapa ekonomi kreatif akhirnya bergulir yang ada di Kota Malang? Karena, walaupun pandemi, Samoki, tetapi, dengan adanya penetapan kami untuk ada kawasan ekonomi kreatif, dan lain-lain, kita membuat ada Malang Creative Center. Dan kita melihat potensi dari Kota Malang, yang mahasiswanya ini, Samoki itu ada kurang lebih sekitar 800 ribu. Kemudian, perguruan tinggi ada 57 perguruan tinggi. Maka, ekonomi kreatif ini, saya harapkan, ada sumbangsik dari potensi yang kita miliki, yaitu mahasiswa-mahasiswa yang ada. Karena dia milenial, dia kemampuan terkait online-nya, media sosial, dan lain-lain, dia sangat baik sekali. Nah, itulah akhirnya saya minta kepada mereka untuk menekankan ekonomi kreatif. Ekonomi kreatif yang ada di Kota Malang, saya serahkan kepada orang-orang yang muda. Kita bentuk namanya Komite Ekonomi Kreatif. Nah, Ekonomi Kreatif itu akhirnya, Alhamdulillah, walaupun pandemi, Samoki, tidak ada gerakan sama sekali terkait produk ekonomi, tetapi UMKM berkelian. Saat pandemi itu kenapa? Potensi-potensi dari milenial yang ada di Kota Malang, akhirnya membangkitkan pertumbuhan ekonomi kita. Luar biasa. Kita, pertumbuhan ekonomi kita saat ini 6,07 persen. Dan ini sudah tertinggi, pertumbuhan ekonomi selama rata-rata pertumbuhan ekonomi yang ada di Kota Malang. Ini semua ditopang dengan ekonomi kreatifnya. Banyak hal yang terkait ekonomi kreatif itu. Kemudian, dengan ekonomi kreatif naik, otomatis ada penurunan angka kemiskinan. Jadi, menjadi salah satu tugas saya. Penurunan angka kemiskinan di Kota Malang saat ini adalah 4,26 persen. Pemiskinan terendah kedua di Jawa Timur ini setelah Kota Batu. Dan Alhamdulillah, berarti ini adalah bukti, nyata, ada korelasi yang baik antara pertumbuhan ekonomi yang meningkat 6,07 persen dengan angka kemiskinan yang akhirnya turun 4,26 persen. Sedangkan yang mengembirakan sekarang, IPM kita. Itu tertinggi di Indonesia. 84. Ya, itu adalah salah satu akhirnya kenapa kami kemarin dalam pernyahan kebangunan daerah kami dapatkan lokasi. Salah satu yang menopang dengan pertumbuhan ekonomi kita adalah kayu tangan dari DTPA. Walaupun di pandemi, masa pandemi kita ini kesulitan, tapi Alhamdulillah emang ekonomi kreatif ini yang paling bisa menopang pertumbuhan ekonomi yang ada di Kota Malang. Karena apa? Kreatifitas yang ada di Kota Malang sama seperti saya ini. Ini Outfit-nya. Ini adalah produk UMKM. Ini adalah bentuk ekonomi kreatif yang ada di Kota Malang. Karena apa? Saya mewajibkan kepada semua ASN dan non-SN yang ada di pemerintah Kota Malang itu tiap hari Kamis itu menggunakan pakaian yang seperti saya. Kita namakan namanya adalah Kamis Boys. Kamis Boys. Boys itu keren, cakep, pantas. Dan tentu apa istilahnya kalau enak dilihat seperti itu ya. Nah, seperti ini. Ini adalah produk UMKM. Jadi nanti saya wajibkan mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki. Ini, maaf, ini adalah sepatu produk-produk dari UMKM. Dan akhirnya bergeliak. Bergeliak tersebut UMKM ini menuju kepada ekonomi kreatif. Karena salah satu subsektor dari ekonomi kreatif adalah terkait dengan fashion. Ya, betul. Ada kria. Ada kuliner. Ada musik dan lain-lain. Nah, yang paling ini kelihatan. Karena akhirnya, karena saya wajibkan seluruh ASN dan ASN menggunakan produk UMKM dengan titelnya Kamis Boys. Semua UMKM yang terkait dengan ini kewalahan. Semua pesanan akhirnya, karena tiap hari Kamis kan? Tiap hari Kamis, masa? kita mau pakai yang sama terus. Nah, akhirnya berubah. Kenapa akhirnya UMKM melihat dan ini? Karena ini yang dijual dengan harga murah. Adakah hal-hal yang dirasa menjadi tantangan besar bagi pemerintah Kota Malang untuk menaikkan Kota Malang semakin berkelas lagi, Pak Wali? Ya. Nah, terima kasih. Itu memang sama tantangan memang ada. Tantangan terkait dengan kendala-kendala yang kita hadapi. Terutama, mereka dari UMKM yang tidak mempunyai keterampilan. Keterampilan ini akhirnya membuat mereka tidak berani berkompetisi. Tapi, saya tetap menjadi satu, bukan satu pantangan kuatuh, bukan halangan. Kami akan mempunyai mereka yang memang belum siap untuk bisa berkarya lebih, berkreasi lebih. Kami dari Dinas Keperindra punya satu tugas untuk bisa menaikkan keterampilan mereka. Kita kursuskan mereka, kemudian yang seni-seni fotografi, kita kursuskan fotografi mereka yang terkait dengan ketidakpahaman, terkait dengan IT, kita, supaya dia melihat IT, kita didik mereka untuk akhirnya paham. Nah, itu tantangan. SDM ini menjadi tantangan. Terkait juga, selain itu juga dengan permodalan. Untuk permodalan ini kami kerjasama. Dengan ada bank-bank yang ada di kami, terkait juga ada kurur juga, ya, keretik usara, ataupun dari hal-hal yang lain. Mereka, saya minta kepada teman-teman dari perbankan bisa memberikan satu kesempatan, keleluasaan, dan juga kemudahan untuk bisa memberikan permodalan agar UMKM kita ini bisa berkompetisi. Ya, itu tantangan-tantangannya. Selain nanti, kalau hal lain-lain, saya pikir tidak ada. Tapi, terkait dengan SDM dan permodalan menjadi hal yang utama, menjadi kendala agar mereka bisa siap untuk berkompetisi dengan UMKM-UMKM yang lain. Ya, meskipun menjadi tantangan, tapi pemerintah Kota Malang tidak lepas tangan, terus memberikan pendampingan, fasilitasi, terbukti kreatifitasnya terus meningkat. Nah, ini outfit yang digunakan Pak Wali hari ini, outfit dari produk UMKM Kota Malang. Jadi, atasannya, bawahan, sampai sepatunya. Nah, ini memberikan contoh kepada warga Kota Malang untuk mencintai produk-produk lokal khususnya UMKM Kota Malang. Pemirsa, jangan kemana-mana, kami akan segera kembali usai cedera berikut. Pak Wali, sejauh mana keserusan Pemkot Malang untuk mendorong aircraft? Apalagi kita lihat bahwa saat ini sepertinya perlu dilakukan ada penguatan regulasi tentang aircraft. Lalu juga ada harus untuk penguatan ekosistemnya. Karena kalau kita lihat sepertinya aircraft ini ya anak-anak muda, generasi similenial. Nah, harus ada ekosistem yang kuat untuk aircraft ini menjadi yang terbaik, Kota Malangnya terbaik juga. Nah, itu bagaimana Pak Wali? Ya, Alhamdulillah terkait dengan komitmen dari Kota Malang terkait dengan ekonomi kreatif. Itu tidak dibuktikan sudah berdirinya 8 lantai gedung MCC Malang Kreatif Center 8 lantai dan itu kita berikan mulai desainnya, perencanaannya, pengelolaannya kita serahkan pada anak-anak muda. Anak-anak muda ini tergabung dalam Komite Ekonomi Kreatif Kota Malang. Semua kita serahkan anak-anak muda. Pengelolaannya dan lain-lain kita serahkan anak-anak muda. Dan Alhamdulillah memang anak-anak muda ini tidak bisa kita pandang sebelah mata. Bukti nyata sampai dengan saat ini MCC sudah tidak hanya dikenal terkait dengan skala regional sekarang nasional tetapi kita punya roadmap yang sudah ditetapkan oleh anak-anak muda tersebut selain bangunan gedung yang sudah berdiri itu adalah di tahun 2025 besok Kota Malang telah menetapkan ada target bahwa Kota Malang sebagai Kota Kreatif Dunia di tahun 2025 dan ini akan dibuktikan kesiapan-kesiapan untuk menuju ke sana kita sudah lakukan kemudian insya Allah kalau tidak ada halangan saya mungkin ini bulan depan dari UNESCO itu sudah akan turun ke Kota Malang untuk melihat apakah memang kesiapan dari Kota Malang terkait dengan Kota Kreatif Dunia tahun 2025 sudah dipersiapkan dan tahap-tahapannya sudah kita lakukan dan bentuk-bentuk kesiapan-kesiapan ini sudah hanya terkait dengan sarana-perasarana tetapi bagaimana pengolahan yang baik kita serahkan pada anak muda dan Alhamdulillah data-data terkait dengan MCC luar biasa bahwa tiap tiap hari itu yang namanya menggunakan pemanfaatan dari MCC itu kurang lebih ada sampai dengan 300 sampai dengan 350 event disana itu dari 7 lantai 7 lantai kemudian lantai 8 dan disitu sudah banyak ada terkait dengan mili-milii yang menggunakan disana termasuk membuat game game ini berada tingkat nasional kita siapkan semua karena sarana-sarana kita siapkan semua ada studio podcast ada tempat untuk belajar bagaimana kita ada ambitatornya ada beberapa yang semuanya kita siapkan untuk 17 subsektor yang ada disana dan itu semua berjalan jadi ada beberapa orang-orang dari pusat dari kementerian termasuk terakhir Pak Menteri Kooperasi luar biasa dan tidak menyangka beliau menyampaikan sudah mendengar TGD MCC telah dibutuhkan datang kesana tiap lantai semua terisi anak-anak muda dan mengacuki jempol dua jempol luar biasa katanya begitu akhirnya beliau rencana akan kami akan laporkan Bapak Presiden terkait dengan ekonomi kreatif yang ada di Kota Malang dan itulah bentuk-bentuk ekonomi kreatif yang ada di Kota Malang yang kita serang kepada anak-anak muda dan berhasil mudah-mudahan ke depan di tahun 2025 sesuai dengan target bahwa roadmap yang sudah kita lakukan itu adalah Kota Kreatif Dunia di tahun 2025 siap bulan depan UNESCO akan turun langsung ke Kota Malang untuk melakukan penilaian nah harapannya sesuai targa di tahun 2025 Kota Malang menjadi Kota ekonomi kreatif di tingkat dunia itu goalsnya saya barangkali penonton di rumah sedikit heran bagaimana ceritanya Pak Wali Kota ini bisa begitu mengenal warganya bisa mengetahui segala macam tantangan dan juga keunggulan-keunggulannya karena saya rasa ini menjadi salah satu strategi dari Pak Wali melalui yang namanya program kerja Ngombe kalau saya nggak salah Pak Wali kalau salah mau dikoreksi ini adalah akronim dari Ngobrol Bois Ilakes Ngobrol Bois Ilakes ini bisa diceritakan program ini seperti apa itu Pak Wali ya jadi saya melihat bahwa ada kesenjangan selamanya antara pemerintah Kota Malang dengan masyarakat banyak hal yang sudah dilakukan oleh pemerintah saat ini belum diketahui oleh masyarakat banyak keinginan-keinginan masyarakat yang dianggap belum dilakukan oleh pemerintah nah akhirnya saya mencoba itu kan berarti masyarakat ini haus haus akan informasi nah haus itu bisa terobati dengan Ngombe Ngombe itu bahasa Malangan itu minum 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 ya jadi kalau haus jadi harus minum nah dengan Ngombe ini saya datang kepada masyarakat di tingkat paling bawah saya mengajak semua kepala dinas kemudian saya datang kepada masyarakat tidak kita tentukan masyarakat langsung bisa menyampaikan semua keluhannya semua kebutuhannya semua keinginannya sampai yang pada kami saya langsung akan menjawab termasuk juga beberapa tahapan-tahapan untuk penyelesaian banyak hal akhirnya dengan Ngombe ini hal-hal yang menjadi keluhan masyarakat seperti yang sudah kita lakukan tetapi masyarakat tidak tahu nah akhirnya kita akan putuskan saat itu juga ada juga keluhan-keluhan masyarakat yang belum tersampaikan pada kami saat itu juga kami langsung memberikan satu solusi agar masyarakat juga paham tahapan-tahapannya dalam menelesaikan sesuatu itu adalah sesuai dengan ketentuan alhamdulillah dengan Ngombe ini akhirnya beberapa pertanyaan-pertanyaan keluhan masyarakat yang berada di media sosial itu menurut drastis karena kita datang langsung datang langsung dan saya memberikan solusi saya langsung berintah kepala dinas selesekan A, B, C, D setelah selesai nanti laporkan kepada saya setelah selesai saya saya evaluasi saya sampaikan kepada masyarakat jadi kita hanya tidak hanya mendengar dan melakukan tapi juga ada evaluasi untuk actionnya supaya nanti kita sampaikan lagi kepada masyarakat dan masyarakat akhirnya terlaporkan bahwa pemerintah sudah berbuat seperti itu saya nyuruh Pak Wali kota mal ini kan bukan kota kecil agenda wali kota atau kepala daerah kita juga sama-sama padat apa tidak makin capek Pak Wali bahkan harus turun ke setiap kecamatan-kecamatan di tingkat bawah ya 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 karena memang ini adalah keinginan masyarakat yang selama ini sebetulnya sentuhan dari saya apalagi saya ini kan menjabat sebagai pejabat wali kota malang yang puhutanya terbatas saya ingin memberikan semua yang diinginkan oleh masyarakat sesuai dengan pemerintah saya kebetulan saya juga asli malang jadi tahulah dan paham sekali kira-kira apa yang menjadi beruat peran masyarakat dengan sisa waktu saya ini saya ingin memberikan satu pengabdian pengabdian yang saya berikan kepada masyarakat salah satu contoh kemarin yang sudah 7 tahun dua wali kota tidak selesai ada exit toll saya data saya pelajari setelah ini selesai kita eksekusi saya berharap ini juga ada beberapa permasalahan-permasalahan yang ada di kota malang bisa selesaikan dalam masa jabatan saya sebagai pejabat amin amin terakhir pak wali monggo apa yang ingin disampaikan baik itu pesan atau harapan terkhusus bagi seluruh penonton AINews ataupun warga kota malang monggo ya saya dengan keinginan masyarakat yang sangat banyak sekali pada saat saya menjadi pejabat wali kota malang itu banyak sekali baik keinginan dari masyarakat maupun dari DPRD Alhamdulillah dengan semua kemarin ini saya sudah memberikan satu prioritas ada sekali prioritas yang yang harus saya lakukan apabila tidak selesai saya sudah membangun fondasi-fondasi agar bisa kita selesaikan untuk periode kepala daerah selanjutnya penerapan saya apa yang sudah saya lakukan itu adalah untuk kepentingan masyarakat dan saya mohon maaf apabila ada hal-hal yang belum kelesaikan karena penyelesaian satu permasalahan tidak bisa itu harus ada tahapannya tahapan-tahapan itu sudah kita lakukan mudah-mudahan ada penyelesaian yang lebih baik lagi untuk masyarakat siap satu hal yang saya sangat respect dan salut kepada Pak Wahyu Hidayat adalah beliau sangat sadar bahwa masa jabatan beliau adalah hanya pejabat dan itu relatif singkat tapi beliau berusaha mendidikasikan diri semaksimal mungkin memberikan pengabian yang maksimal mungkin sebisa mungkin kepada masyarakat sehingga masyarakat Kota Malang juga merasakan betul tambah positif saat beliau menjabat sebagai pejabat Wali Kota Malang Matarun Sangat Bapak Dr. Insinyur Wayuh Hidayat MMPJ Wali Kota Malang sudah berbincang-bincang bersama kami semoga sesuai target harapannya di tahun 2025 Kota Malang menjadi kota ekonomi kreatif di tingkat dunia Amin Pemirsa saya Kersandi mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda mari bersama-sama kita sebarkan semangat cinta damai selamat pagi selamat beraktifitas Matarun Sampai jumpa